Halo semuanya yang udah masuk Halo kita hari ini bareng Hana mau ngobrolin tentang bahagia samanya mungkin recordingnya, oh recordingnya udah masuk oke kalau gitu dan udah ada beberapa teman-teman juga disini oke kita langsung mulai aja kali ya Han boleh, boleh, boleh silahkan Hana apa yang mau disampaikan oke halo teman-teman semuanya selamat malam selamat datang di meja hijau kali ini sesinya gue Hana gue mau berterima kasih banget nih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya untuk ngikutin sesi gue oke semoga ada hal-hal bermanfaat yang bisa teman-teman petik dari apa yang gue sampaikan gitu kalau misalnya ada yang gak sesuai sama teman-teman buang aja gitu ya oke gue share screen ya mungkin nanti teman-teman bisa aktif di kolom set gitu karena kayaknya gue akan mencoba interaktif dan biar kita semua bisa aktif gitu kan kalau misalnya semuanya nyalain mic nanti terlalu crowded jadi ketik aja di kolom chat gitu nanti gue dibantuin devon untuk bacain coban-coban kalian oke oke gue share screen oke nah sudah terlihat gitu ya aku slideshow ya jadi aku gak bisa nih ngeliat teman-teman karena katanya kalau gak di slideshow di discord itu tulisan aku jadi kecil banget oke sebelum kita masuk aku mau perkenalkan diri dulu ya mungkin pasti banyak lah teman-teman yang belum kenal sama aku oke halo nama aku Hana Maulida aku biasa dipanggil Hana oke ya aku kerjanya sebagai copywriter di Jedi gitu ya di timnya Bang John terus juga ya suka diajak devon sharing apalah gitu jadi yaudah pengen sharing perjalanan aku sih belajar mindfulness dan nerapin mindfulness that's why topik kita hari ini adalah makin bahagia sama ayam dengan mindfulness jadi sebenarnya ini juga apa ya hal yang aku rasain gitu perubahan dalam diri aku setelah kenal belajar dan menerapkan mindfulness gitu teman-teman oke aku lanjutin ya oh ya BTW kalau misalnya yang mau ngobrol sama aku ada chit chat lanjut kita connect aja di instagram instagram aku itu at maulidah Hana kenapa namanya Hana begini karena namanya Hana banyak banget jadi yaudah apa namanya nama tulisan nama aku aku bedain sungguh info yang tidak penting sodara-sodara oke next nah tadi kan aku judulnya ini adalah makin bahagia sama ayam wah emang kenapa gitu kan kita selalu beranggapan tuh kalau berpasangan artinya gue makin bahagia gitu gak sih teman-teman suka punya pandangan gitu ya punya opini bahwa oh kalau gue punya pacar apalagi kalau gue sudah menikah kayaknya hidup gue lengkap gitu rasanya yes betul lengkap gitu kan ada pas namanya kita berpasang itu banyak sekali lika-likunya gitu ya dan sebenarnya aku pengen lagi bahwa pasangan itu gak sama dengan bahagia loh teman-teman jadi untuk bahagia sebenarnya kita per bahagia itu gak teman-teman bisa memilih bahagia saat ini juga bahagia itu adalah sebuah pilihan sebenarnya gitu karena itu sebuah perasaan ya gitu kan sebenarnya dengan sesimpel kayak kita melihat hidup kita dan bersyukur dengan hal-hal kecil gitu misalnya kayak tadi tadi sore misalnya sempat grimis terus kayak aduh padahal gue mau pulang lagi eh ternyata pas lagi beberes hujannya berhenti gitu kan ya ampun happy banget gitu kayak Tuhan ngijinin hujan berhenti biar gue bisa pulang pulang gitu kan kayak sesimpel itu aja kan udah bisa bikin happy ya teman-teman jadi bahagia itu gak harus berpasangan kita bisa bahagia kapan aja dan punya pasangan juga bukan artinya pasti bahagia gitu karena pada kenyataannya ya dari teori sosiologi yang aku pelajarin di jaman SMA dan ini aku inget banget kenapa karena merulut aku kayak lumayan mengejutkan adalah sebenarnya semakin kita deket sama seseorang gitu ya atau sama siapapun gitu ya sama orang kita pasti mikir kayak bakalan wah bakalan harmonis dong hubungan kita akan semakin baik akan semakin kalau apa namanya dalam asmara gitu ya akan semakin hot nih semakin mesra gitu kan tapi sebenarnya ketika kita semakin dekat sama seseorang itu potensi konflik yang muncul itu juga semakin besar teman-teman gitu that's why kalau teman-teman perhatiin lagi gitu ya yang pernah punya pacar gitu atau yang sekarang juga lagi berpacaran atau bahkan sudah menikah coba kalau diperhatiin pasti ada aja deh hal-hal yang bikin kita berantem ada aja yang bikin kita kayak ya paling gak adu mulut walaupun cuma sebentar misalnya gitu apalagi kalau udah nikah nih biasanya hal-hal perkara kecil kayak misalnya lupa naruh anduk apa namanya di atas tempat tidur gitu ya kalau misalnya punya pasangan yang kayak gak bisa ini tuh bikin bau apa segala macam gitu ya buat dia tuh ganggu itu kan bisa jadi sumber konflik tuh teman-teman nah begitu aja tuh bisa jadi berantem nah jadi dari sini nih perpasangan yes betul bisa bikin kita makin bahagia bisa melengkapi kebahagiaan kita gitu tapi tidak sangat tidak menutup kemungkinan bahwa semakin banyak juga masalahnya gitu nah ini nih karena perpasangan itu juga banyak ya masalahnya gak cuman berpasangan sebenarnya dalam setiap relationship gitu ya kita ke keluarga kita ke teman gitu kan kita dengan teman-teman kantor gitu kan pasti ada aja konflik-konflik yang terjadi nah biasanya nih menurut teman-teman apa aja sih sumber masalah dalam relationship apa sih ininya defon-defon bisa bantuin gue phone untuk apa bacain jawaban yang masuk teman-teman boleh tulis dicep ya kenapa kenapa boleh chat di meja hijau teman-teman oh iya bener-bener chatnya di meja hijau ya teman-teman jangan di section relationship nanti defon gak bisa lihat oke ada pertama dari debi ke egoisan dua dari dari titik komunikasi yang salah tangkap miskom ya oke apa lagi 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 gak lagi gak trauma inner child dari debi waduh keras banget masalah kalau gue sumber masalah relationship adalah gak ada pacarnya ya juga sih betul ketika kita pengin persen tapi gak berapa jadi masalah juga ya uang finansial uang oke yes oke bener banget jadi semua yang teman-teman tadi omongin itu bener banget jadi bisa masalah duit itu bisa jadi masalah gitu ya bahkan dari zaman pacaran aja itu kan masalah uang bisa jadi masalah gitu kan ya se simple kayak ya apa yang bayar nih kalau kita hangout berdua gitu kan misalnya kalau di pacaran di cafe pacaran di luar siapa yang bayar gitu kan kalau misalnya kita gak punya kesamaan visi bukan kesamaan visi sih ya maksudnya kesamaan pendapat gitu ya bisa jadi itu jadi masalah gitu kan terus tadi miskom wah ini sering banget miskom gitu terus jangan kan bukan hanya miskom tapi kayak susah mengkomunikasikan wah pokoknya masalah komunikasi itu rumit banget dalam relationship terus tadi apalagi inner child ya itu bisa banget jadi masalah karena mungkin kita punya ekspektasi-ekspektasi terhadap pasangan gitu kan karena kita merasa misalnya aku merasa diabaikan sama orang tuaku sehingga aku merasa aku akan bahagia ketika punya pasangan dan pasangan itu harus bisa membahagiakan aku gitu terus karena kita merasa diabaikan aku selalu all out gitu loh all out dalam artian kayak aku kasih dia perhatian aku kasih dia dia butuh apa aku bantuin gitu jadi kesakan-akan kamu pengen keberadaan kamu tuh dihargai gitu kan dianggap sama pasangan kamu sehingga kamu tidak lagi merasa diabaikan jadi kan itu seperti inner child ya ada kebutuhan diri yang tidak terpenuhi sehingga kita berekspektasi pasangan kita nah tadi jawaban-jawaban tadi dan itu semua yang teman-teman sebutin itu benar banget itu sumber masalah dalam relationship nah oke karena aku hari ini akan membahasnya dengan mindfulness gitu ya aku pengen tanya lagi nih ke teman-teman kalau teman-teman dengar kata mindfulness apa pertama kali kata meditasi meditasi oke bernafas sadar sadar air terjun menerima seapa adanya kita masih nunggu nih sadar akan apapun yang dilakukan bertapa menyadari tenang masih adalah yang typing yoga kalau sebelum yoga namanya pray yoga aduh disini kini disini kini yes oke masih ada lagi gak phone masih ada yang lagi typing nih kita tunggu yuk apa nih apa nih yaudah selanjut aja dulu dah kalau gitu itu aku setuju banget sama teman-teman yang sebutin tadi gitu ya tapi untuk bertapa gak harus bertapa sih sebenarnya ya meditasi mindfulness memang orang suka berkaitan arat dengan meditasi gitu karena meditasi adalah salah satu cara kita melatih diri kita untuk bisa berdiam hanya mengamati merasakan gitu ya mengobservasi itu salah satu cara kita melatih diri kita untuk bisa mengamati gitu karena hidup di zaman apalagi kita sekarang dipaksa untuk apa-apa serba cepat gitu ya harus responnya juga harus cepat gitu kan harus sat-set was-was-was gitu ya jadi semuanya harus cepat deh gitu padahal sebenarnya kita tuh butuh jeda gitu untuk apa untuk bisa merespon dengan baik gitu untuk bisa mencerna bisa memproses kejadian-kejadian situasi kondisi apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu ya untuk bisa detach dengan hal-hal internal ataupun semua hal-hal yang mempengaruhi diri kita dan untuk menyadari sebenarnya apa sih yang aku rasakan lebih sadar diri betul tadi ada yang bilang sadar diri menerima seapa adanya betul jadi tahapannya sebelum menerima itu kita bisa menyadari dulu kita bisa mengobservasi kita hanya bisa berdiam melihat apa sih yang sedang terjadi gitu nah ini aku ambil dari sebuah artikel kalau gak salah di Sehat You yang apa namanya merilis artikel ini aku kutip jadi mindfulness adalah praktik yang mengajak kita fokus pada sikon disini jadi present moment benar tadi kayak kata teman-teman dan tanpa menghakimi nah ini jadi kita benar-benar apa ya cuman meratiin aja gitu diem aja oke hanya merasakan hanya merasakan oh oke ada kejadian ini aku ngerasa sesek dadaku sesek banget gitu terus aku ngerasa marah gitu ya aku kecewa karena dia seperti ini seperti ini seperti ini gitu jadi kita hanya memproses itu semua gak usah di judge apakah perasaan aku ini valid apakah oh aku gak boleh ngerasa kayak gini oh gak seharusnya orang itu berlaku seperti itu pada aku oh dia itu terlalu sadis misalnya gitu atau eh dia tuh baik banget sih sampai keliatannya bodoh gitu kan gak usah gak usah dihakimin udah kita cuman diem aja kita cuman merasakan memperhatikan gitu ya kita bisa detach itu dengan apa namanya kejadian yang detach itu maksudnya apa ya jadi observer gitu seakan-akan kayak kita gak ada disitu kita cuma ngeliatin oh oke ini yang terjadi padaku begitu pun pada diri kita jadi kita hanya memperhatikan nih diri kita jadi seakan-akan kita ngeliat diri kita dari atas gitu oh ini si Hana lagi ngomong gitu apa namanya sama teman-teman di discord gitu oke sekarang dia perasaannya sangat bersemak dia gembira karena bisa dia bisa sharing gitu kan ya segitu aja gak usah di kayak oh ya bagus tuh gitu gak usah gak usah dihakimin sebenarnya mindfulness itu sesimpel itu simple banget kan tapi susahnya bukan main gitu karena kita itu kebiasaan melakukan sesuatu hal itu otop gitu kan kalau ada ngomong ada orang ngomong A langsung kita jawab B gitu kalau ada orang begini langsung kita kasih reaksi begini jadi kayak gak ada jedanya ditambah lagi kita hidup di jadi kayak paksa untuk cepet cepet gitu padahal sebenarnya kita bisa loh sebentar aja memperhatikan diri gitu ada disini kini dan sebenarnya disini kini gak harus sifatnya kayak tadi ya berarti gue harus diem dong berarti gue harus meditasi dong enggak gitu latihan awalnya emang meditasi tapi berikut-berikutnya itu bisa kok kayak hanya merasakan gitu oh iya gue lagi sekarang nih gue lagi makan ya rasain makannya gitu kan apa namanya oh ini rasanya asin misalnya gitu terus abis itu gue cobain oh oke gue masukin lah gue colek ke kecap lah gitu kayak akan lebih enak oh ternyata kecapnya kemanisan gue gak terlalu suka benernya apa namanya menyadari apa yang sedang kita lakukan gitu pikiran kita fokus di present moment di saat ini gitu nah tadi yang gue contohin itu bisa dibilang mindful eating gitu ya gitu jadi kita berusaha menyadari setiap hal yang kita lakukan oke terus berikutnya nah itu tadi mindful jadi intinya teman-teman udah kebayang ya menerapkan mindfulness itu kayak gimana di kehidupan sehari-hari nah saat kita mindful tadi gitu ya kita menyadari apa yang kita lakukan kita menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita kita menyadari sebenarnya situasi ini kayak gimana sih kejadiannya kondisinya itu seperti apa sih gitu nah ketika kita mempraktikan itu dalam relationship kapan praktikinnya saat berkomunikasi ya tentu aja saat berkomunikasi biasanya saat kita ketemu sama pasangan kita sama orang tua kita gitu ya sama siapapun gitu terus saat kita ngobrol kalau kitanya mindful itu banyak banget manfaatnya teman-teman ini kalau aku aku mau menghususkan dulu ya teman-teman ke arah berpasangan either itu sama pacar atau sama suami atau sama istri kamu nah pertama ketika mindful kita lebih paham sama diri kita yang aku bilang tadi gitu kan ya jadi kita dengan mindful itu kita kasih jeda ke diri kita untuk memproses ini apa ya yang sedang terjadi apa ya yang aku rasakan gitu nah kalau aku biasanya itu lebih kayak misalnya nih paling gampang itu adalah ketika kita emosi kan kalau kita emosi itu kayak bawahnya tuh autopilot banget pengennya apa misalnya kamu kalau lagi emosi biasanya ngapain ngebentak atau mukul misalnya atau kamu ngapain diem itu kan kita biasanya ada pola-pola seperti itu ya gitu ya nah itu kita tuh harus berusaha untuk stop keluar dari si pola tersebut keluar dalam artian kayak coba deh kasih diri lo waktu jeda gitu ya jadi ketika apa namanya pasangan lo nih bikin lo sebel gitu ya bikin lo kesel bikin lo gitu ya dongkol gitu kan atau bikin lo sedih coba lo jangan langsung kalau di otak kita kan biasanya kayak dasar lo apa gitu kan apa namanya langsung isinya tuh langsung asumsi isinya tuh langsung apa namanya pengen aja gitu langsung deh tabrak aja tuh gitu kan coba deh untuk stop dulu stop dulu oke apa sih yang sedang terjadi oke dia ngomong kayak gini misalnya dia bilang eh baju kamu kurang bagus tuh misalnya gitu sedangkan gitu tuh kayak anjir nih baju gue beli mahal loh gitu kok dibilang kurang bagus sih gitu kan kesel nih misalnya terus kayak bentar deh oke gue kesel nih lo bilang gue gak bagus gitu kan terus habis itu oke gue kesel oke terus nah biasanya misalnya kayak kita nih efek refleksnya kita adalah marah gitu ya misalnya marahnya adalah eh masa sih gak bagus ini tuh gue beli mahal loh blablabla misalnya langsung gitu ya langsung nyemprot gitu nah coba deh untuk stop dulu jangan langsung ngomong tapi kayak oke dia bilang ini dan gue marah oke respon terbaik apa yang bisa gue berikan gitu jadi setelah kamu ngerasain kamu tau apa yang kamu rasakan di dalam diri gitu ya terus kayak oh dia bilang baju gue gak bagus kenapa gitu kan ya lo bisa tanya gitu kan kenapa menurut gue gak bagus gitu dari mananya gak bagus gitu kata temen-temen aku oke oke aja kok bajunya cocok kok size-nya sesuai kok sama ukuran aku gitu misalnya terus warnanya juga gak nabrak apa segala macam gitu kenapa kamu bilang gak bagus gitu nah gitu kan kita bisa cari tau dari dia misalnya menurut dia iya terlalu seksi aku gak suka kamu terlalu seksi nah berarti kan maksudnya oh bukan gak bagus kayak ih lo kayak badut pakai baju gituan kan bukan kayak gitu gitu dia gak ngomong seperti itu tapi lebih ke oh ternyata dia cuma gak suka karena menurut dia tuh terlalu terbuka bajunya misalnya gitu eh kamu terlalu seksi deh itu ngetet banget gitu aku gak suka kalau misalnya kamu pakai baju yang kayak gitu kelihatan misalnya jadinya paha kamu tuh nyeplak banget nih kelihatan banget untuk paha kamu gitu jadi ya terlalu seksi misalnya kayak gitu nah kan jadi oh oke mungkin oh oke jadi saling jadi bisa paham kan oh gitu nah jadi kita bisa paham nih pasangan oh oke jadi maksud lo lo gak suka karena baju ini terlalu seksi oh oke deh oke misalnya jadi lo bisa lebih nerima kan kalau kayak gitu ternyata dia bilang gak suka sama baju kita tuh bukan karena emang kita pakai badut gitu bukan karena kayak ransi gitu kayak gak cocok gitu kan pakai baju ini enggak tapi lebih karena oh oke ini tuh sebenarnya fine-fine aja nih baju di gue gitu kan gue cantik-cantik aja pakai baju ini cuman emang dia tidak nyaman melihat gue pakai baju ini karena terlalu seksi misalnya gitu dan dia gak mau misalnya orang lain ngeliat gue terlalu seksi seperti itu misalnya kayak gitu ya jadi kan kita juga lebih mahal oh oke deh yaudah apa namanya oh menurut kamu ini gini ya oke gitu misalnya better apa besok aku gak usah lagi deh pakai baju ini gitu jadi kan jadi kita gak jadi berantem kan teman-teman ya kan jadi ya kayak kita jadi safe energy untuk hal-hal yang apa ya ternyata bisa diselesaikan dengan kepala dingin gitu kan jadi lumayan ya kita jadi lebih tenang gitu kan secara emosi kita bisa balik calm lagi gitu terus apa namanya kita juga gak buang-buang energi gitu kan buat marah-marah terus juga ya hubungan sama kita jadi hubungan kita sama pasangan juga jadinya enak gitu kan jadi kita gak perlu berantem untuk hal-hal yang sebenarnya gak perlu diberantem gitu nah yang ketiga tidak mudah menjudge pasangan nah itu tadi kayak aku bilang ketika misalnya ada pasangan bilang kayak ih baju lo gak cocok nih sama lo hari ini atau misalnya kayak lo jelek aku gak suka deh kamu pakai baju itu misalnya gitu kenapa aku jelek ya pakai baju ini gitu kan kita kan pasti pikirnya gitu kan kenapa jadi misalnya dia ngomong apa tapi kita translate-nya beda lagi kita kan biasanya gitu kan dia cuma bilang aku gak suka kamu pakai baju ini tapi kayak kenapa emang menurut lo gue jelek gitu pakai baju ini gue kayak badut gitu kan nah itu tuh udah mentranslasikan itu dengan macem-macem padahal dia gak ngomong kayak gitu nah mindful kita cuma menyadari doang oh oke dia bilang gitu gue merasakan ini coba deh gue cari tahu lagi ya gitu sebenarnya apa sih apa sih yang bikin dia gak suka nanya gitu kan tadi karena kita udah kasih jeda dan hebatnya teman-teman otak kita itu kerjanya gak lama kok kamu cuma perlu jeda itu gak perlu jeda satu menit loh paling kamu perlu udah kamu oke diem berusaha oke stop ya itung aja satu dua tiga terus mulai kayak ngerasain diri oke apa sih yang gue rasain apa sih yang ini gitu jadi jangan langsung dibales tuh tadi omongan yang bikin kita ketrigger yang bikin kita marah gitu kayak gitu aja terus abis tuh baru kan bisa oh ternyata begini oh ternyata begitu ternyata jadi kita juga gak mudah ngejudge pasangan kita karena jujur li ya yang dari gue alami gitu ya dan gue melihat berbagai pasangan even orang tua gue mertua gue gitu ya itu akar masalahnya itu adalah judgment kayak dia ngelakuin A tapi lo mengartikannya B gitu which is beda coy gitu atau misalnya dia ngelakuin A lo ngertiinnya A minus udah pake minus gitu padahal enggak kok dia cuman A belum tentu juga motivasinya tuh kayak yang lo bilang gitu dan tuh pas ditanya tau dari mana lo berpikir kalau misalnya tadi ya dengan kalimat gue gak suka ada lo pake baju itu tau dari mana lo dibilang jelek sama dia kan dia gak bilang lo jelek dia cuman bilang dia gak suka lo pake baju itu gitu nah ternyata pas begitu ditanya tau dari mana iya menurut lo aja dia kan ngomong kayak gitu artinya jadi tidak ada konfirmasi sama sekali langsung ngejudge dan itu dalam pikiran doang pikirannya dia dia jadikan realita ini sering banget terjadi dan bikin runyam relationship jujur jadi makanya gue ngerasa ketika lo bisa mindful ini tuh lo bisa banget kayak meminimalisir hal-hal perkara-perkara yang sebenernya gak usah jadi perkara gitu loh gitu jadi karena kita gak mudah ngejudge pasangan kita dan kita juga gak mudah ngejudge diri kita juga oke gitu nah dengan memahami diri itu oke jadi dengan mindful tadi kalau teman-teman perhatikan gitu ya aku kasih satu case gitu terus kita aku coba balik ke sini terus ternyata dengan cara itu aja kita praktekkan oh kita bisa mengenal diri kita lebih bisa memahami pasangan kita gak mudah ngejudge pasangan itu kita udah dapet tiga loh teman-teman nah dimana tiga hal ini sebenarnya itu adalah melatih self-awareness juga kita melatih untuk mengenal diri kita semakin mengenal diri kita oh makin sadar diri gitu ya self-awareness semakin sadar diri self-awareness itu suatu kata yang menurut aku wow dan semua orang harus punya tapi untuk memiliki itu latihannya luar biasa teman-teman nah kayak aku bilang di sini memahami diri itu seluruh kalau gak dilatih gitu dan kalau kita gak tahu caranya gitu ya dan salah satu caranya kalau dari aku tuh ya mindfulness tadi gitu ya belajar untuk stop belajar untuk stop gitu biar gak autopilot biar jangan kalau apa namanya dikasih A keluarnya B gitu kita belajar keluar dari situ gitu nah untuk bisa memahami diri sebenarnya kalau aku tadi caranya mindfulness gitu ya nah sebenarnya kebetulan growth space juga lagi akan mengadakan webinar relationship journey dimana nih teman-teman akan di sesi satu bakal diajak juga untuk lebih mengenal diri jadi salah satunya tadi pakai mindfulness kan nah nanti Kak Irma akan ngejelasin gitu ya gimana sih cara kita tahu value diri jadi teman-teman tuh akan diajak sebenarnya teman-teman harus paham diri itu apa aja yang teman-teman harus pahami supaya teman-teman makin bisa mencintai diri teman-teman ketika teman-teman bisa mencintai diri teman-teman teman-teman bisa mencintai orang lain dengan lebih baik gitu nah teman-teman bisa di sini ya Kak Irma akan ajak teman-teman untuk bisa paham value diri teman-teman itu apa sih terus boundaries-nya apa nah hati-hati ya teman-teman boundaries itu walaupun kayak yaudah sih batasan misalnya gitu kalau buat orang lain misalnya pacar telat tuh kayak ah unforgivable lah gak termaafkan itu itu orang lain belum tentu itu apply teman-teman jadi balik lagi setiap orang itu beda that's why kita di sini belajar bukan berdasarkan apa kata orang tapi kita belajar melihat ke diri kita sebenarnya apa sih batasan-batasan yang menurut aku masih oke aku bisa terima yang ini aku kayak oke kalau lo ngelakuin sekali dua kali gue masih gak apa-apa tapi begitu tiga kali gue akan tegor lo gitu ya atau kayak oh yang bagian ini gue udah red flag banget nih kalau lo ngelakuin ini ke gue udah gue blacklist gitu misalnya atau kayak lo ngelakuin ini ke pasangan ya putus misalnya gitu ya nah di sini juga kayak kita juga diajak nih karena yang namanya relationship tadi tuh ada yang sempat bilang gitu kan apa sih sumber masalah dalam relationship inner child nah tadi tuh sudah keluar jadi kita juga harus mendeteksi kebutuhan diri kita tuh apa sih sebenarnya kita punya luka apa sih gitu nah di sini nanti Kak Irma akan ajak teman-teman untuk tahu gitu ya terus abis itu kalau udah tahu yaudah gimana caranya kita berdamai dengan inner child itu abis itu kita move forward yuk kita move on gitu loh atau kita bilang kita afirmasi ke diri kita gimana caranya kita bernama gitu sehingga nanti akhirnya gitu ya Kak Irma akan ngejelasin gimana sih teman-teman bisa mencintai diri dengan lebih baik dan gimana efeknya ketika teman-teman bisa sayang gitu ya ke diri teman-teman karena efek dari mindfulness teman-teman metode mindfulness ini juga makin sayang karena kita kan pakai mindfulness gitu ya kita kan hanya mengobservasi terus hanya melihat oke gini ya kenapa sih orang kayak gini biasanya kan gitu kan kita mencari alasan dibalik itu semua motivasinya apa sih orang kayak gini oke kenapa kamu ngomong kayak gitu ketika kita tahu dia kenapa oh ternyata orang yang melukai saya ternyata dia juga terluka jadi alih-alih mau ngebales apa yang dia lakukan kita malah kayak duh kasian banget ya nih orang gitu atau mungkin itu terjadi ke diri kita sendiri gitu oh ternyata gue tuh kayak gini karena dulu gue punya pengalaman pahit yang kayak gini dan ternyata luka itu gak pernah gue rasain gue cuman simpen aja udah gue taruh di kotak gue tinggalin dan ternyata si luka ini ketika ada sesuatu yang men-trigger dia dia tuh kayak pengen keluar gitu ngetok-ngetok apa segala macam yang bikin gue tuh gak enak gitu terus selalu apa namanya out of control ya gue ngerasa kok gue kayak ada sesuatu yang menguasai diri gue terus kayak gue harus ngakuin itu gue harus gini gitu padahal kayak mungkin kenapa gue harus kayak gitu gue juga bingok nah itu disitu ya jadi kita lebih wulas asih akhirnya ke diri kita gitu ya jadi setelah kita kenal diri pasti deh aku percaya banget nih ya teman-teman aku percaya banget gimana kita memperlakukan diri kita gimana kita mencintai diri kita sendiri itu pasti sangat berpengaruh ke gimana kita memperlakukan dan mencintai orang lain gitu that's why di sesi pertamanya ini justru growth space bikin webinar ngajak teman-teman untuk kenalan dulu gitu sama dirinya masing-masing gitu nah oke aku lanjutin setelah apa bukan setelah sih kita menerapkan mindfulness gitu ya tadi udah ada eh ada yang kecolongan nih satu nomor enam udah keluar duluan tadi tuh ya bisa lebih kenal diri kenal pasangan gak ngejudge pasangan tidak terjebak pada asumsi mungkin teman-teman masih ingat tadi aku ngomong apa gitu ya bahwa ketika kita kita biasanya udah dan kita menganggap apa yang ada di pikiran padahal itu sebenarnya realita dan pikiran kita dua hal yang berbeda dan bukan hanya kadang ya seringkali emang kita sulit banget deh untuk bisa ngebedain mana sih yang namanya pikiran kita aja hal yang ada di pikiran kita aja itu asumsi kita itu kejadian sesungguhnya seperti ini butuh kesadaran diri yang terus dilatih gitu ya jadi mindfulnessnya itu dilatih terus 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 sampai akhirnya nanti teman-teman terbiasa akhirnya mengerti oh oke yang ini asumsi nih realitanya tuh dia cuma ngomong kayak gini jadi kayak nanti teman-teman kalau udah terbiasa nih gitu ya teman-teman bisa loh misahin dengan sendirinya kayak ketika pasangan bilang eh gue gak suka deh lo pakai baju itu terus kayak apaan sih lo pikir terus jelek gitu gue kayak gini gitu kan lo gue kayak badut gitu nah teman-teman tuh bisa bedain tuh gue kayak badut gue jelek itu sebagai asumsi gitu ya aku tidak suka kamu pakai baju ini itu sebagai realita teman-teman bakal bisa bedain itu gitu nah terus gitu yang kelima ini memahami ekspektasi dalam berrelasi lebih self-aware nah ini tingkat lanjutan ya teman-teman jadi ketika kita udah sering gitu kan yang menerapkan mindfulness kita semakin kenal diri kita seperti apa gitu ya terus ditambah lagi kalau kita ikutan webinar yang memang memberikan realita-realita gitu kan realita-realita disini maksudnya bisa apa pembicara ini memberikan kita survey misalnya banyak pasangan ternyata yang melakukan seperti ini gitu klien-kliennya dia itu seperti ini gitu ya atau misalnya dari teori gitu ya jadi teman-teman tahu ilmunya nih ketika teman-teman tahu ilmunya oh ternyata dalam teori psikologi ada kayak gini ya oh ternyata dalam sebuah penelitian ditemukan seperti ini ya itu bisa kita refleksikan ke diri kita sendiri teman-teman gitu jadi oh ekspektasi gue apa ya gitu nah kayak tadi tuh yang aku pakai buat opening bisa jadi nih gitu ya harapan kita berpasangan itu supaya kita makin bahagia biasanya kalau harapan kita makin bahagia berarti biasanya tuh ya alam bawah sadar kita bilang pasangan kita yang harus membahagiakan kita jadi kita menggantungkan kebahagiaan kita di diri pasangan kita itu tugas loh bahagian gue gitu teman-teman nah kalau misalnya itu gak pernah dikupas kan karena self-awareness ini tuh kayak bong-bombai jadi kayak kalau lo kupas ada lagi lo kupas eh ada lagi gitu jadi kayak oh ternyata gue gini ya oh ternyata gue gini ya gitu jadi kalau teman-teman tahu ilmunya kalau teman-teman tahu apa namanya perspektifnya gitu ya ini tuh bakalan kita akan lebih mudah mengenali diri kita sendiri gitu jadi akhirnya kita lebih tahu oh ternyata ekspektasi gue ketika berhubungan gini oh ternyata tujuan gue menikah berpasangan itu seperti ini akhirnya ketemu teman-teman gitu terus tadi terakhir ini meningkatkan self-love gitu tadi ya karena kita jadi berwelas asih ke diri kita sendiri gitu dengan mindfulness gitu kita bisa berempati ke diri sendiri kita bisa berempati ke orang lain jujur ini yang ngubah gue banget dulu gue orangnya kayak eh wah otomatis banget sih parah kalau ada orang gue tuh orangnya gampang marah yang bikin gue kesel pas gue marahin gitu dan gue berusaha nerapin gitu ya dan alhamdulillah juga gue punya support system yang kayak ngingetin gue gitu ya sebenarnya suami gue kayak ayo dong lebih mindful dong gitu misalnya kayak aduh apa jangan langsung marah dong gitu jadi kayak dia berusaha ngerem gue lah nah disitu disitu gue kayak gue gak marah tapi gue tuh justru emang orang yang gue orang yang cocok kebetulan dengan tough love jadi maksudnya gue melihat kalau ada orang memberikan gue kritik atau memberikan gue feedback negatif tapi isi dari feedbacknya itu adalah sebuah kritik yang membangun yang bikin diri gue baik lagi lebih bisa jadi lebih baik lagi gue akan telan tuh pil pahit gitu gue akan terima gitu dan gue akan berusaha untuk mengubah untuk berusaha oke gue pelan-pelan gue gak boleh kayak gitu lagi ya gue ubah gitu nah akhirnya jadi ya itu meningkatkan self love gue juga makin sayang ke diri gue gitu ternyata itu sangat berpengaruh ke gimana gue akhirnya memperlakukan orang lain gitu gitu sih nah ini ya teman-teman memahami diri bukan sekedar menyadari perilaku kita tapi juga motivasi dibalik gitu ya kalau tadi kan kita hanya menyadari menerima oke saya lagi marah ya gak apa-apa perasaan itu valid atau oke saya lagi sedih saya kecewa itu gak apa-apa banget loh kamu ngerasa sedih kecewa it's fine itu perasaan yang sangat wajar gitu kamu ketika kamu bilang itu ke diri kamu terus kan biasanya kita follow up harus di follow up kenapa ya aku ngerasa kayak gini follow up teman-teman kenapa sih aku ngerasa gini coba cari tahu cari ke dalam apa sih yang bikin aku ngerasa kayak gini gitu ya nah ketika kita nyari ke dalam itu biasanya mulai deh oh gini ya oh gitu ya oke nah kalau ditarik lagi ke dalam kenapa sih gue sampai segitunya banget ngera apa namanya semarah itu kenapa gue semarah itu padahal kayaknya dia biasa aja gitu omongannya dia juga gak nyelkit-nyelkit amat gitu omongannya dia biasa aja nah itu bisa kita dari situ mencoba menyelami kalau apa namanya unconscious kita ya bagian dari alam bawah sadar kita gitu tapi itu lagi butuh latihan dan butuh caranya nah itu mindfulness membantu kita untuk menyadari motivasi diri gitu nah buat teman-teman yang sudah menikah atau sudah punya pacar atau teman-teman yang kayak gue ingin menikah sekarang gue lagi struggling cari pasangannya gitu kan teman-teman bisa menyiapkan diri dulu nih untuk pernikahannya kehidupan pernikahan karena memang sayangnya orang Indonesia mayoritas yang dicapin wedding festanya tapi kehidupan pernikahannya biasanya tidak bahkan tidak disiapkan gitu ya bukan kurang lagi tidak disiapkan gitu nah dengan sesinya mas Indra Novel di ini di sesi 3 gitu ya ini teman-teman akan diajak buat teman-teman yang sudah nikah teman-teman akan diajak kayak gimana sih caranya biar hubungan aku dan pasanganku bisa terus harmonis bisa terus kita cinta gitu jangan sampai kayak udah 20 tahun 30 tahun 40 tahun menikah terus motivasi kebersamaannya hanya karena aku sudah terbiasa bersama dia jangan sampai ya teman-teman kita punya pernikahan kayak gitu kita pasti pengen ya sampai 40 tahun pernikahan kita sampai 50 tahun kita sama dia itu rasanya selalu ada getaran cinta di dalam diri kita nah gimana caranya supaya bisa kayak gitu nah ini nih sesinya mas Indra Novel jadi nanti mas Indra akan ngejelasin dan aku ini juga itu adalah mas Indra ngasih materi ini nih memahami rekam bahwa sadar yang mengetahui tujuan berpasangan jadi itu tadi ya tujuan berpasangan apa sih jadi tujuan nikah itu apa aku mau ngapain nah sebenarnya setiap dari kita punya agenda cuman agendanya apa ya agenda gue itu apa nah ini yang biasanya kita gak tau nah sesi sama mas Indra ini teman-teman akan bisa mencari gitu jadi agenda gue menikah apa ya tujuan gue nikah itu apanya gitu mas Indra akan bantu teman-teman dan yang serunya nih teman-teman nih bisa tanya langsung sama mas Indra bisa kayak curhat boleh deh gitu karena mas Indra bilang nanti sisinya dia akan semi-coaching teman-teman gitu dia slide-nya gak terlalu banyak tapi dia pengen teman-teman tuh dapet banyak gitu jadi teman-teman bisa nanya bisa curhat apa segala macam jadi lo akan tumpahkan ke mas Indra gitu ya biar mas Indra bayar kita ini mas Indra seorang konsultan pernikahan gitu ya which is kalau teman-teman ke marriage counselor harganya lumayan dong mendingan kita belajar bareng-bareng disini lebih murah gitu ya nah terus yang terakhir itu cara melakukan proses reprogramming relationship mungkin teman-teman nanya kayak reprogramming relationship itu apa sih gitu ya sesimpul gini teman-teman teman-teman kalau ditanya gitu ya lo mau gak punya kehidupan pernikahan kayak bapak ibu lo gitu ya nah pas kemarin nih mas Indra nanya ke aku kayak gitu terus aku bilang gak mau terus mas Indra nanya tau gak yang mana yang mau dibenerin enggak terus kalau terus ada temanku bilang tau gitu oke kalau udah tau tau gak cara ngebenerinnya gimana nah tau gak how to make it better gitu ya nah disini mas Indra akan ngejelasin gimana sih caranya kita bisa menjadi pasangan yang lebih baik gitu ya mungkin kita ngerasa relationship bapak ibu kita tuh gak asik lah gitu gue gak mau lah punya relationship kayak mereka gue mau jadi lebih baik nah mau jadi lebih baik yang seperti apa nah itu yang akan mas Indra kasih ke kita oke dari situ gitu ya kalau kita udah tau gitu kan gimana sih cara merawat cinta kita apa namanya tau apa yang kita mau tujuan kita menikah itu apa nah kita juga bisa nih ngelihat oh oke berarti hubungan aku dan pasanganku udah sehat belum ya gitu kan kita perlu tau itu juga kan siapa tau sebenernya kita nih agak-agak kurang sehat nih kayaknya oh gue kayaknya agak kurang bagus nih gitu nah itu bisa nanti teman-teman pelajarin di sesi berikutnya yaitu facing and break the unhealthy relationship gitu ya walaupun being mindful itu bisa kita terapkan dan membantu kita jadi pribadi yang lebih baik akan lebih baik lagi kita memahami seperti apa hubungan yang sehat dan menyadari attachment style kita nah itu tadi ya teman-teman jadi mindfulness ini kalau aku kasih tuh framework aja ini kamu bisa latih kamu latih ini basic practice basic practice-nya gitu loh praktek dasarnya gitu tapi sebenernya ada ilmu-ilmu lainnya yang teman-teman harus tau gitu supaya apa biar kehidupannya teman-teman juga jadi lebih baik gitu relationship ya teman-teman juga bisa jadi lebih bagus gitu nah salah satunya adalah dengan apa namanya untuk tau nih oh relationshipku sehat gak ya gitu dan salah satunya attachment style jangan-jangan gitu ya aku yang seperti ini cara menjalankan relationshipku itu ada dengan attachment style yang aku punya yang which is itu sebenarnya mungkin akan terikat lagi sama inner child traumanya kita nah jadi kan kelihatan lagi tuh jadi kayak kita bisa wah ngubek-ngubek lagi nih isi diri kita kayak apa gitu kan dan bagaimana kita fixing and harmonizing our relationship gitu ya gitu nah oke dari sini aku mau bilang ke teman-teman bahwa kenapa ini semua penting ya teman-teman kita lakukan dan ilmu-ilmu ini penting kita ketahui karena ini aku konteksnya pernikahan ya pernikahan untuk punya pasangan yang mana pasangan itu teman-teman jadikan teman hidup gitu ya baik itu teman-teman mau ikat dalam suatu ikatan resmi yang bernama pernikahan ataupun tidak gitu ya sejatinya yang namanya relationship kebahagiaan dalam relationship atau punya relationship yang ideal itu bukan suatu hal yang kita bisa lakukan hari ini and then besok kita and then selesai gak kayak gitu tapi suatu hal yang itu perjuangan kita terus lakukan setiap hari kita lakukan gitu ya untuk jadi lebih baik lebih baik lagi untuk pasangan kita untuk diri kita juga sehingga relationship kita itu terus-terusan gitu loh kita ngerasain happy-nya terus-terusan gitu kita merasa ketenangan batin kalau orang islam gitu ya dari agamaku menikah itu kalau teman-teman pasti sering ya doanya ya teman-teman kalau ada yang nikah bilang ya semoga pernikahannya jadi sakinah mawadah warahmah sakinah artinya ketenangan batin gimana caranya pernikahan bisa menjadi sebuah apa ya cara untuk mencapai ketenangan batin ya itu dengan cara seperti tadi teman-teman gitu jadi teman-teman usaha terus gitu gak ada achievement kayak kita mau apa sekolah gitu kayak udah dapet gelar nih S1 gitu kan S2 S3 S3 udah mentok gak ada sekolah lagi S4 udah stop selesai perjuangannya enggak teman-teman pernikahan itu selama teman-teman masih bersama-sama pasangan teman-teman untuk bisa mewujudkan pernikahan yang memberikan ketenangan batin itu usahanya terus sampai ajal menjemput gitu nah ini yang aku mau masuk ke sini juga becoming the right partner orang suka ngerasa becoming the right partner means adalah oke kayak wow he's the one gitu wow she's the one buat gue oke gue mau nikah sama lo and then he's the right partner for me at that time yes gitu waktu itu iya tapi kedepannya apakah dia tetap menjadi becoming the right partner belum tentu that's why aku balik lagi ke atas pernikahan adalah sekolah seumur hidup gitu ya jadi usahanya terus menerus teman-teman jadi cara untuk kita becoming the right partner gitu ya itu ya usahanya terus gitu kenapa karena manusia senantiasa berubah gitu yang berarti kita juga harus berubah jangan cintai pasangan kita apa adanya cintai dia ada apanya gitu kan jadi biar apa biar kita maju ke depan kata tulus gitu ya biar kita maju ke depan biar kita jadi pribadi yang lebih baik gitu nah jadi becoming the right partner bukan usaha yang berhenti ketika ijab kabul terjadi tapi sebuah usaha seumur hidup demi mewujudkan penikahan yang sakinah mawadah warahmah sakinah tadi kan tenang batin nah mawadah warahmah mungkin teman-teman taunya kayak yaudah mawadah cinta yang bermanfaat rohmah sayang udah oh yaudah cinta gitu yang penting cinta deh lo biasanya dengan tenang batin no it's not that simple cinta itu gak menjamin apapun teman-teman cinta yes dia basicnya cinta itu basic cinta itu modal tapi kalau cinta ini gak kita jaga gak kita apa namanya nurturing gitu ya dan kita sama-sama usaha inget teman-teman tuh berpasangan ada dua individu it takes two to thank you dua-duanya yang harus usaha gitu kalau teman-teman yang usaha pasangan yang gak ada usaha emang ngapain gak akan berhasil gitu atau sebaliknya pasangannya teman-teman berusaha banget ikut webinar sana-sini gitu ya berusaha ke marriage counselor ketemu psikolog ikut apalah macem-macem gitu ya tapi ya teman-teman gak ada usahanya teman-teman gak saya kayak kenapa sih lo emang webinar apa relationship tuh perlu belajar ya eh kan kita gini-gini aja bahagia kali gitu ya it takes two to thank you gitu jadi kalau apa namanya pasangan kalian merasa ada suatu masalah jangan kayak ngerasanya yaudah itu masalah lo bukan masalah gue enggak teman-teman itu masalah lo oke dengarkan hadir disitu gitu ya kita selesaikan bareng-bareng walaupun itu masalah perasaannya dia gitu ya tapi enggak ada peran kita juga disitu oke berarti kalau mau bahagia ya akunya juga harus berubah gitu oke kamu misalnya gini kita ngerasa ih saya sintih banget sih lo jadi orang gitu kan ya masa gue bilang ih lo gue gak suka deh lo pakai baju itu begitu aja nangis misalnya misalnya merasa kayak gitu ya terus kayak kamu gak bisa neglek apa ya perasaan pasangan kamu gitu kamu terima kamu validasi perasaannya dia oke kamu gak suka kenapa apa kamu gak suka ya aku ngomong kayak gitu ya aku minta maaf ya mungkin caraku salah gitu aku validasi rangkul supaya apa supaya dia merasa berhaga dan itu kan kita juga lagi berusaha kan untuk bisa mempertahankan hubungan ini supaya kita makin bisa klop kita bisa baikan lagi kan gitu ya kan nah that's why ini usaha seumur hidup mawadah itu aku pernah dengar salah satu ceramah ustazah yaitu ibu Norofia gitu ya dia bilang mawadah itu artinya cinta yang memberi manfaat ke diri sendiri jadi misalnya aku mau nikah dengan kamu aku mencintai kamu karena dengan bersama kamu aku merasa bahagia that's mawadah ya cinta yang memberi manfaat pada diri kita tapi teman-teman kalau cuman mawadah yang terjadi cinta yang memberi manfaat pada diri kita sendiri itu bakalan kayak egois banget kita kayak tadi yang aku bilang selama gue masih mendapatkan apa yang gue mau gue gak peduli loh gimana kita gak akan mau tau perasaan pasangan kita kayak gimana kita gak mau kalidasi kita gak mau peduli sama urusannya dia ya jadinya kan gak bagus ya kayak gini hubungan yang tidak sehat terus rohmah rohmah itu artinya apa namanya kasih sayang gitu jadi ketika kita mencintai seseorang cinta kita itu juga memberi manfaat pada orang yang kita cintai karena kita menyayangi gitu kalau rohmah tanpa mawadah kita hanya ngasih 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 aja itu artinya kita kayak lilin kita orang yang kita cintai gak sehat juga jadi pleaser ya kan gitu makanya untuk mencapai tenangan batin butuh kan dua-duanya cinta yang bermanfaat untuk diri sendiri dan cinta yang bermanfaat untuk orang lain mawadah waroh gitu dan becoming the right partner itu tadi ya ternyata itu bukan pas nikah selesai gitu ya posisi pernikahan apa mengucapkan janji janji suci itu selesai enggak kita tetap berusaha gimana gitu nah disini mungkin buat teman-teman yang lagi mencari pasangan ini sesinya ini teman-teman bakalan ngegali hal banyak banget teman-teman udah bakal udah dapat banyak banget gitu ya tapi buat teman-teman yang udah berpasangan nah teman-teman bisa cari tau nih jangan-jangan nih ya gue punya ekspektasi macem-macem lagi nih gitu nih bagaimana mengetahui pasangan seperti apa sih yang kita mau dan butuhkan oh ternyata ekspektasi gue ketinggian nih sama dia oke gimana cara gue adjust apa segala macem cara adjust dan apa segala macemnya itu nanti di kelasnya mas Indra Nocaldi gitu teman-teman oke that's why menurut gue gitu ya dengan mindfulness yes bisa makin bahagia tapi mindfulness aja gak cukup teman-teman kita butuh tau ilmunya banyak ilmu yang bisa yang perlu kita perdagang untuk punya have a good relationship have a healthy relationship have a happiness life kenapa aku bilang happiness life karena relationship kita itu yang menurut aku yang core banget sih dari hidup kita gitu ya karir ya adalah masanya kita pensiun ada masanya kita bye gitu kan saying goodbye sama karir tapi ya sama relationship sampai kita mati ya gak sih kita akan sama gitu kan kita akan sama dia terus gitu walaupun itu pilihan sih kita mau sama dia apa enggak gitu kan tapi kita ya males juga gak sih kayak ganti-ganti-ganti-ganti gitu kan betapa indahnya betapa enaknya kalau kita punya yang rasanya kayak wow hidup gue mantep banget kalau sama dia gitu ya bukan berarti masalahnya gak ada ya tapi itu berarti kita berdua sudah sama-sama bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini sehingga masalah-masalah ini bukan lagi menjadi alasan kita bukan menjadi jurang pemisah kita tapi alasan-alasan masalah-masalah ini gitu ya menjadi pengikat yang bikin kita justru hubungannya makin romantis yang justru malah membuat diri kita menjadi lebih baik lagi gitu nah that's why aku mau ngajak teman-teman untuk ikutan nih webinar relationship journey gitu ya designing a desirable relationship for you desirable relationship for you jadi kamu sendiri yang ngentuin kamu butuhnya apa kamu maunya gimana gitu ya pembicara-pembicara di sini akan meng-guide kamu gitu ya dan kamu sendiri yang akan ngeracik itu jadi kita kasih core ilmunya kamu racik sendiri gitu dengan ilmu-ilmu pegangan-pegangan yang dikasih sama pembicara-pembicara kita gitu teman-teman oke sekian dari aku sebagai kalimat penutup dengan mindfulness kita jadi lebih sadar diri dengan mengetahui kebutuhan diri dan mampu berempati dengan pasangan cara kita menghadapi masalah akan berubah sehingga bisa jadi lebih bahagia dan itu juga yang terjadi sama aku gitu ketika aku bisa handling masalah dengan lebih baik jujur aku ngerasa hidupku lebih tenang lebih damai gak banyak keluar tenaga untuk marah-marah karena basically aku seorang pemarah terus sekarang kayak jadi seorang penyabar rasanya enak banget ya penyabar yang bukan kayak bikin dada sesek no tapi bener-bener tenang gitu oke sekian dari aku terima kasih udah hadir kalau misalnya ada yang mau nanya atau ada yang mau curhat silahkan aku balikin ke devon ya aku share screen thank you hana buat sharingnya ini senang banget adakah teman-teman yang mau tanya malaman hana mungkin kali ya boleh tanya juga kali adakah teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh di meja hijau message atau open mic langsung juga gak apa-apa begitu itu masih ada beberapa menit kalau tonton menanya ini ada Amhira bilang jadi pengen kehanas begini dipernikahan buat pengingat diri dan pasangan yang hadir aduh apa jadi ini ya penghutbah di acara nikahan orang dateng dateng tapi gue cukup setuju sih kalau ngomongin kebahagiaan kalau nikah untuk tujuannya bahagia ya mungkin bakal dapet gitu tapi gak gak bakal tahan lama gitu karena yang karena gue habis baca-baca juga gitu dan juga merasakan mungkin konteksnya bukan tapi kebahagiaan sendiri gitu in general ya ya happiness itu apa ya ya mutuatif gitu terus juga berubah-rubah terus gitu ya contohnya kayak kita pengen nih aduh lagi bad mood nih pengen makan es krim biar lebih moodnya naik gitu yaudah akhirnya tadinya misalnya moodnya satu gitu misalnya terus makan es krim moodnya naik jadi lapan terus udah habis makan es krim udah moodnya naik lapan tapi apakah besok kita moodnya masih sama untuk ya ntar ada apa lagi moodnya balik lagi misalnya kelima gitu jadi kayak tadi misalkan kita tujuannya makan es krim buat bahagia gitu ya sementara doang bahkan setelah gue waktu itu ikut udah kelas-kelas gitu kalau gak salah dua tahun doang kali yang bener-bener rasanya pernikahan itu menyenangkan iya sih pada penulisnya bener-bener gue setuju banget sama kendapat lo jadi itu kan jatuhnya kayak pelarian kan jadi sebenarnya kita gak tahu core-nya kita tuh aduh gue pengen aduh masalah gue tuh banyak banget nih gitu gue pusing terus kayak tadi ya jadinya bad mood gitu kan terus kayak yaudah biar gue bahagia ini deh gue makan es krim deh gitu iya bahagianya ketika makan es krim gitu tapi mungkin juga pas makan es krim bisa jadi kan masih kepikiran masalahnya terus kayak tetap tetap aja bad mood kan gitu bisa banget gitu atau misalnya sesimpul makan coklat karena coklat mengandung lalala lili-li yang bisa bikin bahagia gitu kan kayak ya iya gitu emang lo terbantu dengan zetat kimia yang ada di dalam coklat tapi apakah itu kayak bisa bikin lo tuing 100% berubah gitu kan enggak juga kan nah itu tadi jadi balik lagi itu kan sebenarnya kalau menurut gue lebih kayak kita pelarian justru sebenarnya kayak ini dengan mindfulness kalau lebih ke oke tarik nafas rasain apa yang ada di dalam diri lo observasi aja yaudah sesimpel itu kan gitu lo mau ngomong apapun apa segala macem susah nih susah banget tapi untuk menghentikan diri seperti itu sebenarnya cara lainnya adalah yang kayak pernah lo lakukan jurnaling itu itu bisa bikin nih si otak kita tuh stop kayak eh bentar 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 nih gue menulis sesuatu nih bentar apa nih gue menulis apa gitu kan nah jadi kita merangkai kata kan disitu nah ketika kita merangkai kata kita paksa otak kita hati kita untuk stop terus akhirnya kita bisa ngerasain oh gue sebel banget gitu atau kayak aduh ya ampun gue kecewa banget karena gue gagal gitu atau misalnya oh gue kecewa banget ternyata gebetan gue lebih milih si A timbang gue gitu ternyata dan tanpa gue tau mereka sudah deket kayak gitu-gitu ya gue pikir itu buat gue gitu dia belum punya apa-apa kan maksudnya jadi terurai tuh si benang kusut gitu kalau teman-teman gak bisa apa ya maksudnya susah banget nih untuk stop diem gitu nah itu bisa pakai jurnal nah meditasi itu dimana perannya gitu ya meditasi itu perannya disitu teman-teman kalau teman-teman ini biasa meditasi gitu ya at least 5 menit diem sehari gitu ya 5 menit wah teman-teman kasihin aja meditasi 5 menit kayak gue gak ngapa-ngapain jir susah ternyata gitu nah itu kalau kita bisa kayak gitu bisa maksudnya kita membiasakan diri dengan meditasi dulu awalnya gitu ya baru nanti kita biasa membiasakan diri untuk kalau ada sesuatu yang terjadi kalau ada sesuatu hal yang men-trigger gue tolong Hana stop dulu bilang ke diri tolong stop dulu gitu nah itu cara latihannya dengan meditasi gitu kalau kalian mungkin bertanya-tanya meditasi ini hubungannya apa sih sama mindfulness sama yang tadi-tadi itu itu latihan basic utamanya untuk bisa menyadari itu semua gitu tapi kalau teman-teman kayak merasanya aduh enggak deh gue walaupun udah latihan meditasi apa segala macem gitu ya terlalu ruwet gitu kayak aduh bising banget nih apa yang men-menging diri gue journaling itu sifon dari aku oke mungkin kalau enggak ada pertanyaan kita udahin dulu aja kali ya boleh thank you Hana buat apa hari ini kasih tau tentang dia bagaimana cara makin bahagia dengan ayah dengan mandul thank you juga teman-teman yang udah hadir sini sesinya gue tutup sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati